Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ke penggemar tanaman khususnya bonsai kelapa selamat bertemu lagi dengan dapur seni musina kali ini seperti biasa akan berbagi pengalaman di sekitar bonsai kelapa temen-temen nih saya punya dua bahan yang satu menjenis kelapa sayur sebenarnya dua-duanya yang satu ini menggunakan media air ini sudah cukup lama persisnya mungkin beberapa bulan untuk satu tahun ini juga sama sudah ada bonggolnya ini dengan media pasir yang ini dengan media ini dua-duanya akan kita pindah ke media karena kenapa harus dipindah karena dinilai ini sudah saatnya dipindah ini tadinya ada pembungkusnya sudah dikupas dan diekspos akarnya yang ini belum diapa-apakan hanya di program daun sementara akar menyusul kita akan coba ini pindah ke media tanah dengan tidak merusak media air ataupun media asir jadi akan dicoba di kasih bolong ininya bagian bawahnya ini potet bekas gayung ini akan dibuka ininya di diiris nanti di dengan terbukanya bagian bawah akar akan akan berkembang ke media tanah nanti baru dipindahkan ke media pot yang lebih besar ini potnya menggunakan bekas cat yang sudah dikasih bolong jadi nanti setelah akar yang bagian bawahnya berkembang baru ini di dibuang dibelah terus dibuang lalu nanti disemprot dengan air agar akarnya bisa terlihat begitu juga ya yang satunya lagi ini ini menggunakan media air kelihatan airnya akarnya ini akan diiris bagian bawahnya lalu dipindahkan ke media tanah dan nanti setelah berkembang tumbuh di dalam media tanah baru tempat plastik bekas sosisnya ini dibuang sehingga nanti terlihat akarnya dasar utama pemindahan ke media tanah karena saya menilai ini nutrisinya di kedua tempat ini sudah jauh berkurang atau mungkin bahkan sudah tidak ada dan dan sudah saatnya akar mengambil nutrisi langsung dari tanah karena akar-akar perakaran di dua tempat ini saya nilai sudah cukup ya sudah cukup kuat dan sudah cukup bisa mengandalkan kemampuan sendiri begitu ada tiga bahan media tanah yang akan dipakai pertama ini sekam ini sekamnya sudah lamanya sudah lapuk ini kotoran kotoran kambing ini kompos dan ini serabut dari buah kelapa itu sendiri ini akan juga dipakai jadi tidak ada bagian-bagian yang terbuang Oke teman-teman mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan khususnya untuk teman-teman pemula dimanapun berada selamat menyaksikan terima kasih atas apresiasinya selamat menikmati 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 selamat menikmati